Ya oke ini di Tora, sekarang jam berapa? Sekarang waktu Tora aja jam setengah 12 Bapak Setengah 12 masih pakaian begini Jadi nanti tadi barusan menari kira-kira Jam berapa tadi menari ya? Jam berapa Bapak Cupit? Sembilan Jam sembilan menari Budenya jam berapa tadi menari? Jam setengah 10 Bapak Nah ini dari sini kita lihat Penari itu kerja keras loh Jadi bisa sampai setiap pertunjukan itu bisa sampai Lebih dari jam 12 segala Jadi penari itu Selain mentalnya, fisiknya itu harus kuat sebenarnya Nah untuk bisa kuat Tubuhnya itu harus dari kecil Biasanya sudah dilatih, keras Budenya dulu belajar nari Tahun berapa? Umur berapa? Umur 2 tahun Bapak Yolah umur 2 tahun Terus Fitri? Umur 4 tahun Bapak 4 tahun, oke Nah sekarang siapa yang melatih Budenya? Mak, neneknya Budenya Nah, neneknya? Neneknya Ibu siapa? Ibu Dewi dan Ibu Sawitri Ibu Dewi dan Ibu Sawitri Dua-duanya saya kenal Dua-duanya tahun 68 terutama Ibu Dewi dulu Pentas di Jakarta pertama kali Luar biasa Nah, Ibu Dewi itu Terus Ibu Sawitri apanya Ibu Dewi? Supaya penang Adek kandungnya Ibu Sawitri itu Adek kandungnya Ibu Dewi Terus Generasi ke-6 Ibu Dewi generasi ke-5 Ibu Sawitri itu yang juga jualan ikan di bakar Saya itu tidur di rumahnya Ibu Sawitri Paginya Dia lagi mbakar Aku habis 12 potong Semua pada ketawa Banyak banget Iya, 12 Kamu tidur Udah bau-bau Nah, karena Disitulah Kekuatan dari topeng Cirebon itu Semuanya itu Perempuan-perempuan itu kerja keras Iya, betul Jadi menari itu Tenaga yang seperti itu Itu biasa karena dari Sehari-hari saja Tubuh ini sudah Bekerja Nah, ini yang Kita suka eran Kenapa Penari-penari Tradisi itu Tidak harus ke gym Tidak harus Membayar gym Tapi Body powernya itu sampai Umur 70 ke atas itu masih menjadi Seri panggung Orang yang punya karisma Di dalam panggung Seperti bapak Harapannya gitu Enggak Memang bapak Bapak harismatik banget Itu juga Bu Dewi Bu Sawitri Sawitri Tapi umurnya sudah luar biasa Waktu itu malah Bu Sawitri menurut saya yang lebih tua lagi Iya Dalam menari Iya Karena ada peristiwa penting sekali Saya ceritakan Ibu Sawitri itu menari di Tamanismar Marzuki Tari topeng Tunggal itu Tari topeng tunggal Berapa jam Waktu itu Wah dinamikanya luar biasa Mendara topengnya itu terlempar dari mukanya Oh itu Ibu Dewi bapak Ibu Dewi Bahaya Yang topengnya jatuh Jatuh Nah terus Persis di dekat saya gitu Iya Aku segitu lihat itu Kaget Karena saya kan penari Klasik Jawa Juga sering pakai topeng Iya Oh ada sesuatu Langsung saya pegang Saya taruh Saya beginikan Saya perbaiki Saya taruh Oh ya Allah Ternyata Pak Ibu Dewi itu sudah tidak punya gigi Iya betul Betul sekali bapak Jadi cara mengigitnya itu tidak wajar Iya Tidak pakai gigi Iya Jadi oleh sebab itu dibikin besar begitu Taka kain dibundel Dikain dibundel Dan itu Dikikit dengan gusi Iya betul Nah kalau dipikir Berarti gusinya harus latihan Iya Supaya tidak sakit selama itu Nah ini yang Jadi menari topeng itu sampai Bahkan gigi pun tidak ada Betul Itu dia mampu mengatasi Itu Jadi Di situ saya melihat Menjadi penari topeng itu adalah menjadi seri panggung Sampai tua Iya Kita tidak akan di kalahkan oleh Fisik kita Dikalahkan oleh usia Akan tetap berkarisma Nah itu luar biasa Itu menurut saya luar biasa Dan ini yang diperlukan juga Kita pelajari Bagaimana Sikap Disiplin pada tubuh Disiplin pada konsentrasi Itu kita bisa mencapai Ekspresi seni Tari itu Bahkan sampai umur 70 Sampai hampir 80 Nah itu yang Banyak sekali yang kita pelajari Dari seni tradisi itu Makanya tadi saya tanya Ternyata umur 2 tahun Sudah mulai Iya Bapak Di tengah gamelan Umur 4 tahun Sudah mulai Ini Disiplin Dan saya tadi juga Teringat lagi Ketika Menyiapkan Ritual Ritual sesaji Jadi sehakan sebelum panggung Itu kita sudah konsentrasinya Sudah bersiap terus Supaya Supaya kita tuh berada Di dalam sebuah Dimensi Kesejarahan yang panjang Iya Yang kedua Kita melihat Kalau waktu yang namanya sesaji Itu sebenarnya Barang yang alami saja Iya Ada pisang Iya Ada sayur Apa itu tadi Ada bunga Ada bunga Nasi Ada nasi Sayurnya apa Sayurnya tadi yang dari Apa yang ada Ya nasi kodak Ya Itu menarik Apa yang ada Artinya apa Tidak harus sesuatu Yang ajaib Tapi dipungut dari Kenyataan sehari-hari Iya Masa ada telur itu Sehari-hari kita semua Masih makan telur Iya Bunga Masih ada bunga yang kita ingin Pisang sehari-hari Iya Jadi tidak harus Misalnya Bunga Ijayaku semua Yang di puncak Iya Gunung Atau di Tidak Tapi Hal-hal yang sehari-hari Yang mudah Yang mudah Mengingatkan kita pada kehidupan Iya Yang sebenarnya Nyata Iya Yang nyata Tapi menjadi inspirasi Yang langsung pada kehidupan nyata Di dalam estetika kontemporer pun Filosofi-filosofi art sekarang ini Kita kembali lagi pada The daily estetik Iya Estetika sehari-hari Misalnya Seni rupa kontemporer Itu seringkali Tadi saya ingatkan sama si ini Wajiwa itu Iya Sebenarnya Sajen ini Bukan untuk kemasa lampor Iya Betul Jadi itu tidak Tidak sesuatu yang musyrik Iya Setiap apa itu Realitas sehari-hari Betul Mengingatkan Bahwa Sehari-hari itu Ada alam Iya Bahan-bahan alam Yang terus-menerus Selalu Membuat kita Hidup kita itu Lebih kuat Telur Pisang Sayur Nasi Karbohidrat Itu tadi saya ingatkan Dalam seni kontemporer itu Sekarang simbolnya juga sama Misalnya Seni rupa Sekarang Itu bukan hanya lukisan Tapi instalasi Iya Kalau itu instalasi itu Ada misalnya Semen Dimana semen itu ada Ada kabel-kabel Ada kawat Itu dipungut oleh seniman Ditaruh di galeri Ada juga Dadaisme itu Di Eropa Orang memamerkan Keran Atau Passport Dipungut dari sehari-hari Setiap hari Mereka itu duduk di Passport Duduk di Apa itu Tempat WC Itu Jadi itu Ada simbol-simbol Yang diambil Untuk mengingatkan Bahwa problem Sehari-hari Kita ini Itu kita Setiap hari Berkenalan dengan Seorah-orah Benda yang sederhana Tapi dibalik itu Mengingatkan kita Juga untuk Terus merenung Tentang problem Masa kininya Nah seni tradisi Sebenarnya Kalau kita lihat Seperti sesajen Segala macam itu Mengingatkan kita Pada hal-hal Yang sangat sempl Jangan sampai Kita itu Semua malah Terlalu banyak Makanan-makanan Yang kayak Super mie Makanan Pakai soda Sebenarnya Yang real Itu telur Telur Sama pisang Sama Itu Bukan Sesajen Yang mistik Bukan musrik Tapi itu Mengenalkan Pada kenyataan Sehari-hari Bahwa kita itu Harus Menyahatkan Tubuh kita Itu sebabnya Seni tradisi Sebenarnya Sangat menyehatkan Membawa kita itu Memilih Semangat hidup Menari seperti itu Membutuhkan Sebuah konsentrasi Yang kuat Dan ekspresi Dan apa Body power Sekarang itu Masa kini Kita Melihat Perempuan-perempuan Gymnastik Lari Semua Pake Apa itu Dumbbell Gitu Apa Gitu Untuk Memang harus Sehat Sekarang Nah penari Tradisi Itu Sehat Karena Dijamin Bisa 70 lebih Masih punya Body power Yang sekuat Jadi sering kita harus melihat Seni tradisi itu Bukan masa lampu Tapi untuk bisa Menjaga spirit Kekuatan Daya cipta Imajinasi Body power Sampai Dan Harus menjadi Sri panggung Yang mampu punya karisma Memikat Jadi ini kita Kenapa Dua orang Sirebon Dua generasi Jauh-jauh hari Di Toraja Belakang itu Lihat Ya karena Tadi kita lihat Orang Toraja Juga melihat Bukan soal Sirebon Apa Tapi seorang Perempuan Yang mengekspresikan Totalitas Jadi Mungkin Orang sekarang Lagi bicara Tentang Woman power Woman Imajinasi Seni tradisi Topeng Cerebon Terutama Itu sudah bicara Soal itu Dan tidak Konvensional Di dalam hidupnya Lebih Mementingkan Pengabdian Pekerjaan Lebih dari Lainnya Di dalam dunia Profesi Wah ini Malam ini Luar biasa Ini bersyukur loh Bapak Dikasih rezeki Sama Allah Itu bisa bertemu Dengan figur Yang sebetulnya Dari dulu Aku Aku ini Aku ini Juga Karena Belajar Dari Budewi Busawitri Dia Generasi Di atas Saya Mengelam Saya Saya makan 12 Potong Ikan Bakarnya Busawitri Sampai Sampai sekarang Nggak lupa Itu Dan salut Saya Banyak Mengenal Penari-penari Hebat Figur-figur Hebat Yang Identik Dengan Menjaga Pola Makan Menjaga Menjaga Semua Hal Seolah-olah Perfik Harus Perfik Perfeksionis Tapi Saya Mengenal Seorang Profesor Sardo Noe Kusumo Yang Dari dulu Saya Agungkan Dan Saya Idolakan Dari Zaman Tahun 92 Saya Kenal Beliau Kami Main Film Bersama Di Sutradaranya Om Nanti Arnot Cemeng 2005 Filmnya Apa Namanya Cemeng 2005 Cemeng 2005 Coba Dulu Beliau Apa Saya Memang Berperan Sebagai Bapaknya Mbak Nani Seperti Bapaknya Beliau Baru Bertemu Lagi Itu Sekarang Salud Sekali Beliau Tidak Pernah Pantang Makan Makan Apa Saja Kemudian Humble Kemudian Merangkul Kami Yang Generasi Muda Dan Itu Yang Membuat Kami Sebagai Generasi Muda Itu Salud Kagum Campur Aduk Pengen Nangis Merasa Bahwa Nyaman Dekat Dengan Beliau Mudah Mudah Meliau Selalu Sehat Dan Perjuangan Ibu Sawitri Ibu Dewi Itu Luar Biasa Bekerja Sebagai Perempuan Biasa Yang Hidup Di Desa Nelayan Saya Ingat Betul Bagaimana Ketika Budewi Pentas Di Jakarta Semua Kagum Akhirnya Kalau Kalau Enggak Keliru Apa Bener Apa Enggak Satu Surat Kabar Kompas Mengorganisir Terus Ada Gamelan Betul Aku Sama Pak Tahun 1984 Tahun 1984 Betul Pak Rujito Betul Betul Sekali Kita Mengkampanyakan Itu Bersyukur Loh Bapak Ketemu Bapak Kompas Itu Tokoh Pendiri Kompas Masih Pak Yaakob Utama Itu Langsung Nah Itu Perjuangan Bu Dewi Bu Sawitri Dengan Tarianya Itu Bahkan Tadi Cerita Peristiwa Tadi Copot Itu Menjadi Heboh Semuar Berarti Berapa Usianya Itu Nah Itu Yang Mengundang Kagum Dan Mengundang Sampai Surat Kabar Kompas Saya Kira Perlu Diucapkan Juga Karena Itu Kita Terima kasih Juga Sampai Berjuang Sampai Sehingga Sanggarnya Itu Yang Di Pinggir Sungai Sungai Itu Jadi Sampai Turun Temurun Alhamdulillah Dan Belum Berubah Masih Seperti Itu Itu Saya Kira Disini Malam Ini Kita Belajar Banyak Dari Peristiwa Pementasan Tobang Dua Terima kasih Ada sesuatu Yang lebih Dinamis Sekali Waktu Begini Dulu Tidak Sekeras Ibu Dewi Ibu Dewi Malah Lebih Hebat Itu Ibu Dewi Itu Dulu Sampai Ininya Kayak Mau Lepas Enak Bapak Dilihat Detail Sekali Dari Dari Begini Terus Menunjukkan Membelakangi Penonton Ada gerakan Yang Begini Itu Kok Bisa Kuat Sekali Dulu Tidak Ada Itu Ditambah Kreasi Luar biasa Berarti Enersinya Masih Luar biasa Jadi Fitri Ini Sudah Sekarang Sudah Kuliah Semester 2 Dan Dia Dari 4 tahun Kuliah Tapi Terus Merawat Klasikalnya Harus Saya kira Bagus Dan Itu Juga Boleh Saja Belajar Segala Macem Aku Tetap Klasik Afal Karena Aku Dari Kecil Ini Tidak Lupa Ini Tidak Nilang Dikubuk Kamu Kamu Tidak Nilang Tetapi Bahwa Sekarang Misalnya Melihat Tari-tarian Lain Kita Tetap Harus Melihat Tidak Perlu Meniru Tapi Melihat Nanti Ada Unsur-unsur Penting Itu Kita Serat Secara Alamnya Mungkin Dinamikanya Mungkin Tapi Pola Klasiknya Tidak Perlu Dilupa Sudah Tapi Tetap Perlu Mantan Lain Bapak Ada Tidak Pesan Untuk Kami Artinya Bapak Pengalamannya Sudah Luar Biasa Dan Kami Masih Belajar Pesannya Tidak Ada Kecuali Terus Melatih Karena Kita Cuman Latihan Terus Menerus Kalau Misalnya Mendadak Wah Kepingin Yang Lain Itu Tidak Apa Tetapi Mencoba Coba Itu Tidak Apa Karena Toh Tubuh Kita Itu Yang Akan Menyeleksi Sering Kali Kita Kepingin Meniru Tapi Tidak Usah Dipentaskan Gerak Aja Dulu Terus Nanti Kembali Lagi Nanti Lama Lama Itu Ada Seleksi Pengaruh Dari Yang Kita Lihat Itu Diseleksi Selama Saya Alami Oleh Pengalaman Tubuh Kita Kecerdasan Tubuh Kita Yang Menseleksi Tentang Pengaruh Tapi Tadi Apa Bapak Busa Fitri Membakar Ikan Itu Penting Juga Pasti Biasanya Kamu Nanti Juga Suka Masak Dicoba Ini Masakannya Enak Bapak Fitri Nasi Goreng Enak Enak Bapak Terima kasih Bapak Sama-sama Terima kasih Ini Betul-betul Di luar Dugaan Tanpa direncana Mbak Nani Bisa bertemu Dengan beliau Dan bisa mencuri Waktu untuk Bisa ngobrol Dengan beliau Ini kesempatan Yang luar biasa Dan sangat berharga Dan mudah-mudahan Ini pasti sangat Bermanfaat Untuk kami semua Terima kasih Semuanya Keluarga besar Topeng Lusari Khususnya Dan semua Seniman Sedulur Seniman Dimanapun Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk kita semua Insyaallah Amin Amin Salam budaya